malam hari ini secara khusus saya akan membahas mengenai Julius Hidayah Mualaf Channel ya kalau saudara melihat thumbnail youtube saya ini live streaming ini itu ditulis pendeta MYM resmi polisikan Julius HMC atau Hidayah Mualaf Channel ya lalu ada tanda kurung tulisan kuning ya Mualaf Penghujat Tuhan Yesus Keporda Jatim biasanya kan semua orang kan boleh melapor betul mantap 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 saya mau ini mau lapor siapapun juga boleh itu kan haknya masalahnya kan polisi akan melihat semua lilai ta'ala aja sih kita nih kan istilahnya yang kita lakukan ini perjuangan dari awal kita sudah tahu konsekuensinya ya akan banyak serangan mantap aja sih kalau saya sih mengikatinya selama kita ngomong ya sesuai ya ada datanya ada buktinya why ya kalau dia bilang oh kamu menghina titik gitu kan loh emi kan emi emi lucu yang ngomong ATD loh yang ngomong saya atau ATD saya mengulang apa yang diucapkan ATD saya bereaksi apa yang dikatakan ATD bahkan di video saya ya salah satu video saya saya katakan ini ATD ini kelewatan juga ini penghinaan kepada nabi kita juga saya katakan seperti itu loh terus mereka tersinggungnya sama saya sama ATD nya mana gitu gak mikir hanya gerak oh ini pokoknya kalau Julius harus gini 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 wah aduh kawan-kawan saya bilang artinya ada yang gak beres dengan hati kalian ya dari sini kita bisa melihat ya siapa sebenarnya yang umat mewek siapa yang enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan fillah rahimah kumullah tadi malam pendeta MIM live streaming membahas tentang Julius HMC yang mana di dalam video tersebut pendeta MIM berniat akan melaporkan Julius Hidayah muallaf channel ke Poloda Jawa Timur ya disini kita bisa melihat pendeta MIM gelap mata karena anak batak sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan disini sangat jelas sekali terlihat dari pihak kekristenan terkhusus pendeta MIM sedang mencari remisan kalau anak batak masuk Julius harus masuk nah itulah prinsip mereka mari kita simak video selengkapnya menyampaikan topik hot ini dan malam hari ini secara khusus saya akan membahas mengenai Julius Hidayah muallaf channel ya kalau sedara melihat thumbnail YouTube saya ini live streaming ini itu ditulis pendeta MIM resmi polisikan Julius HMC atau Hidayah muallaf channel ya lalu ada tanda kurung tulisan kuning ya muallaf penghujat Tuhan Yesus ke Poloda Jatim nah terlebih dahulu dulu saya ucapkan selamat malam khusus untuk Julius saya yakin sekali bahwa Julius sedang menonton saya malam hari ini ya nanti di tengah-tengah siaran kalau saya ingat saya akan sampai Julius lagi saya pastikan dia sedang menonton live streaming saya ini sekarang mungkin saya pakai cerita saja saudara ya biar nggak tegang-tegang ya saya sangat-sangat santai saja ya saudara saya menceritakan makna daripada thumbnail ini ya saudara lihat di sana ada seseorang yang berkaus hitam dengan tangan mengacung begini ya saudara ya ya dan wajah diarahkan ya hampir separoh ke depan begitu sahabat itulah tadi cuplikan video dari channel MIM atau pendeta Muri Wali Yanto Matalu yang mana disitu berniat ingin melaporkan Julius Hidayah muallaf channel gara-gara thumbnailnya yang dianggap melecehkan dan menghujat Tuhan mereka padahal sangat jelas sekali di dalam thumbnail dan video tersebut Julius Hidayah muallaf channel hanyalah mereaksi pendeta htd mereaksi video pendeta htd yang ketika itu membahas tentang alat kelamin yang hanyalah aksesoris nah itulah ya dan perlu diketahui sahabat-sahabat ya disini ada reaksi dari pendeta MIM tersebut karena tidak terima kalau anak batak sudah diamankan oleh pihak yang berwajib karena hujatanya maka MIM mencari remisan ini video ini pendeta MIM melaporkan anda ke pihak yang berwajib terus udah biasa aja kan semua orang kan boleh melapor ya itu dia mantap 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 saya ini mau lapor siapapun juga boleh itu kan haknya masalahnya kan polisi akan melihat ya cuma aku gak terimanya begini Mas Julius dikatakan Julius sembunyi takut ketakutan ini yang membuat kita ini geram yang lucu ya tadi barusan di tempatnya Uniriva Rudy Yohanes ada situ terus saya diundang sama Uniriva saya masuk Rudy Yohanes keluar kalau ada saya gak berani satu panggung jadi kalau kita bicara main peta umpet yang lagi nangkapin sama yang sembunyi siapa gitu saya atau dia kalau seperti itu soalnya saya masuk dia mau kabur dia gak mau kalau logika ya logika orang normal nih siapa yang sedang yang jadi penjahatnya yang kabur-kaburan kalau main peta umpet sahabat berikut ini kita akan dengarkan bagaimanakah klarifikasi dari Julius itayah mu'alaf channel menanggapi pelaporan dirinya yang dilaporkan oleh MYM ke Polda Jatim tersebut kita semua lilai ta'ala aja sih kita nih kan istilahnya yang kita lakukan ini perjuangan dari awal kita sudah tahu konsekuensinya ya akan banyak serangan santai aja sih kalau saya sih mengikapinya selama kita ngomong ya sesuai ya ada datanya ada buktinya why ya kalau dia bilang oh kamu menghina titik gitu kan loh kan MYM lucu yang ngomong ATD loh yang ngomong saya atau ATD saya mengulang apa yang diucapkan ATD saya bereaksi apa yang dikatakan ATD bahkan di video saya ya salah satu video saya saya katakan ini ATD ini kelewatan juga ini ini penghinaan kepada nabi kita juga saya katakan seperti itu loh terus mereka tersinggungnya sama saya sama ATD nya mana gitu nggak mikir hanya gerak oh ini pokoknya kalau Julius harus gini 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 aduh kawan-kawan saya bilang artinya ada yang nggak beres dengan hati kalian seperti yang sudah kita ketahui bersama di channel Julius yaitu Hidayah Mualaf Channel di dalam setiap konten-kontennya adalah konten reaksen dan konten dialog ya tidak ada monolog di situ dalam kaitannya dengan topik yang akan dilaporkan oleh pendeta MYM tentang thumbnail Julius disitu jelas sekali ya sedang mereaksen video dari pendeta Hendri Tandianta kenapa justru bukannya pendeta Hendri Tandianta yang dilaporkan oleh MYM ini dari sini kita bisa melihat lah ya siapa sebenarnya yang umat mewek siapa yang enggak siapa yang umat mewek disini kan kita bisa belajar itulah saya bilang bagi teman-teman yang masih bisa menggunakan akalnya ya coba dilihat coba dicek jangan istilahnya main telan mentah-mentah oh pokoknya ya idola saya udah bilang A maka itu harus A gitu aduh kalian cek dulu kebenarannya ya terus kalian tanyakin sama orang kalau foto yang kita ambil itu ya kita ambil dari orang lain kita ambil dari internet salah enggak? silahkan dicek kalau mau komplain setahu saya saya ambil fotonya Estrasoro punya kenapa enggak ada yang laporkan Estrasoro? omongannya saya ambil dari HTD foto saya ambil dari Estrasoro dimana kalian? kenapa enggak laporkan HTD sama Estrasoro? halo? ya kok enggak ada yang berani? aneh kalian ya aneh harusnya kalian sadar jangan istilahnya ya yang dibawa itu kebencian saja tapi ya no comment lah ya kan kita bilang lihatlah dari buahnya dan disini kan kita bisa lihat buahnya itu apa gitu kan ya kita bisa lihat buahnya itu seperti apa dan santai saja kita sudah lihat bagaimana ya mereka punya statement-statement cara mereka kita ngerti lah yang itu ya sahabat demikianlah tadi klarifikasi dari Julius Hidayah Mu'alaf Channel menanggapi pelaporan dirinya yang dilaporkan oleh MYM karena thumbnail yang notabene thumbnail tersebut adalah gambar dari internet diambil dari Estrasoro dan suara diambil dari HTD kenapa MYM tidak berani melaporkan Estrasoro dan HTD nah itulah pertanyaannya dan disini kita bisa melihat suatu ketika beberapa bulan yang lalu pendeta MYM ini sedang ngobrol asik dengan seorang yang sudah kita tahu Paul Zhang yang merupakan tersangka atau buruan karena kasusnya telah menistakan agama sampai sekarang belum tertangkap dan ironisnya pendeta MYM ini justru berkunjung ya berkunjung atau dikunjungi yang jelas disitu pendeta MYM ini mengetahui dimana keberadaan Paul Zhang nah inilah ya blunder terbesar yang MYM lupa disini ini bisa jadi justru nanti MYM ini yang kena pasal terkait dari sisi kasus ya MYM dengan buruanan napi DPO polisi ini saya membaca amar putusan direktori putusan mahkamah agung disini bahwasanya apakah MYM ini termasuk menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan karena dia sudah melakukan pertemuan ya dengan si buruanan tersebut ternyata di direktori keputusan MA itu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan itu bisa kena pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP 2 menjatuhkan pidana terdakwa kepada bla 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 dengan kurungan 8 bulan pertanyaan saya mungkin kepada Bang Rambe yang advokat ataupun Bang Sondi apakah bisa MYM ini bisa dikenakan pasal penyembunyian buruanan gitu kan karena pada saat dia melakukan tindakan pelaporan kepada Kozul yang tidak kuat secara fakta otentik hukum yang dia tujukan 2 bukti tadi itu berarti bisa berbalik arah kan apa kepada laporan terhadap MYM tadi karena memang saya menonton tadi MYM lebih banyak dia memprovokasi ya atau penghasutan ya kalau bahasanya penghasutan dalam pidana hukum berarti dia termasuk ranah pidana umum artinya MYM sudah melakukan proses penghasutan kepada netizen di youtube nah itu yang saya mau tanyakan Bang Sondi dan Bang Rambe mohon diminta penjelasan terima kasih Assalamualaikum Oke sahabat mari kita simak penjelasan dari praktisi hukum oke mas hambaullah artinya sangat-sangat sepakat memang pasal 221 itu mengatakan ya seperti kita ketahui yang bersangkutan ini kan sudah ya jadi burunan negara lah ya sudah disangkakan jangankan persoalan seperti itu tetangga di sebelah rumah kita ada melakukan perbuatan pidana dan kita tahu tapi kita tidak melaporkan kita hanya kena apalagi ini ujuk-ujuk negara sudah mengatakan yang bersangkutan itu tersangka itu contoh kecilin saja lah ya ada suatu perbuatan pidana di sebelah rumah kita atau misalnya rumah kita di dalam rumah kita tetapi kita tidak melaporkan kepada penyidik itu kita sudah kena sanksi dianggap kita ini bekerja sama nah sementara di satu sisi negara sudah mengatakan bahwasannya pengunjung ini jadi tersangka ya karena penisahan agama dan pendeta GM malahan ada di situ seakan-akan mempertontonkan suatu perbuatan yang nggak baik sebenarnya kan karena kalau sudah dikategorikan dia sebagai kejahatan musuh bagi negara berarti juga musuh bagi seluruh rakyat Indonesia apakah ini bisa dikenakan pasal 221 bisa bisa artinya dia mengetahui keberadaan yang bersangkutan di Belanda tapi tidak menginformasikan dimana yang bersangkutan itu bertepat tinggal dan sebagainya bahkan sengaja malahan melakukan pertemuan dan mempediokan ini oke sahabat itulah tadi jawaban dari praktisi hukum ya yang mengatakan justru disinilah kalau seandainya memang benar pendeta MIM ini mengetahui dimanakah keberadaan Paul Zhang yang seorang buron seorang tersangka yang sampai sekarang belum bisa tertangkap ya jelas disini MIM mengetahui keberadaan dari Paul Zhang tersebut dan inilah yang saya katakan tadi blunder terbesar bagi MIM ya disini artinya MIM sedang menggali kuburnya sendiri oke sahabat mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih